Video ancaman ini disuarakan oleh seorang anggota ISIS asal Indonesia yang menggunakan tutup kepala dan terlihat sedang menenteng senjata. Dalam video berdurasi 3 menit lebih ini, anggota ISIS tersebut melontarkan ancamannya untuk menyerbu lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah dan akan membebaskan Abu Bakar Bashir, Aman Abdul Rahman dan Agus Sulaiman yang ditahan di lapas tersebut. Anggota ISIS dalam video ini mengatakan ISIS pantang untuk memohon kepada pemerintah Indonesia membebaskan ketiga orang itu. Menurutnya ISIS akan berjuang sendiri untuk menghancurkan lapas dan membebaskan ketiganya. Yang berada di Tauhid, Umar Abdul Rahman, Abu Sulaiman, Hafizahullah, dan kepada Mujahidin semua yang berada dalam penjara-penjara Tauhud. Bersabarlah, doakanlah kami. Demi Allah kami membutuhkan doa-doa kalian. Kami akan membebaskan kalian. Dengan cara menghancurkan ansar Tauhid, kami tidak akan memohon kepada Tauhid untuk membebaskan kalian. Kami akan membebaskan dengan kalian, membebaskan kalian dengan tangan-tangan Mujahidin. Selain menyerang lapas Nusa Kambangan, ISIS juga mengancam akan menghancurkan pemerintah Indonesia. Sebelum mengeluarkan ancamannya, pria yang kental akan bahasa Indonesia ini menyerukan ajakan kepada muslim Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Video ancaman ISIS ini kini telah ditonton oleh 5.000 lebih masyarakat. Video ancaman untuk Indonesia ini sudah sekian kali diunggah ISIS ke dalam situs YouTube. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.